Di video kali ini gue bakal mereview 6 Rubik's yang bentuknya aneh banget nih guys Dan bahkan salah satunya ada Rubik's yang bentuknya fidget spinner nih Kira-kira bentuknya kayak apa ya? Let's go kita review! Gampang-gampang, jenis mah gampang Masa gue gak bisa sih? Tapi jujur ya tuh muternya gak selama fidget spinner Biasa Apa sih yang gue gak bisa? Gue bisa apa? Ini gak mungkin lah guys ya Ada manusia yang bisa merasakan ini Ba Oke guys, jadi di depan gue sekarang udah ada 6 Rubik's yang bentuknya itu aneh-aneh banget guys Gue jamin lu pada bakal terengakak-ngakak dengan 6 Rubik's ini nih Jujur sebenernya gue lumayan jambu main Rubik's nih guys Rekord 3x3 gue itu sekitar 19 detik nih guys Tapi kira-kira gue bisa ngerasain Rubik's-Rubik's aneh ini gak guys ya? Ayo kita coba review dari yang mana dulu ya? Kayaknya kita bakal review yang ini dulu guys Let's go! Oke guys, jadi ini adalah Rubik's aneh pertama yang bakal kita review nih guys Dan ini adalah Rubik's yang katanya bentuknya itu bola nih guys ya Kira-kira kayak gimana guys ya? Rubik's tapi bentuknya bola Sebelum kita lihat, langsung aja kita lihat packagingnya dulu Jadi di bagian depan packagingnya kita bisa lihat bentuk dari Rubik's bola nih guys Udah mulai keliatan tuh guys ya Dan kira-kira kalau gue lihat, ini kayaknya mirip banget sama bola sepak bola kayaknya ya Lanjut di bagian atasnya kita bisa lihat gambar Rubik's 3x3 yang gue jago banget main ini ya Dan di pojok kiri atasnya kita bisa lihat merek dari Rubik's ini Yaitu adalah YJ ini mereknya guys ya Lanjut ke bagian samping boxnya kita bisa lihat gambar dari Rubik's bolanya nih guys ya Kalau gue lihat ini kayaknya keren banget loh Betul-betul bentuknya itu bola guys Dan di bagian bawah gambarnya kita bisa lihat tulisan Chai Hong 2017 nih guys ya Kebetulan gue itu jago bahasa Mandarin ya guys ya Lumayan lah, lumayan lah Dan Chai Hong itu setau gue artinya adalah rainbow atau pelangi gitu Lanjut ke bagian belakang boxnya kita bisa lihat gambar dari Rubik's bolanya lebih jelas lagi nih guys Dan terakhir di bagian kiri boxnya dipenuhi dengan tulisan Mandarin Yang jujur kok gue nggak terlalu bisa baca guys ya Ini bikin malu aja ya Tapi yaudah deh guys, daripada banyak racot lagi Langsung aja coba kita buka boxnya dan kita lihat Rubik's bolanya nih Seperti biasa, langsung saja kita buka boxnya seperti ini What's up? Oke, dan langsung kebuka tuh guys ya Gak mau ya Wow Wih, ternyata kayak gini guys Rubik'snya Dih, kayak bola beneran guys, kayak bola sepak guys Ini kayak bola sepak di warung tau nggak loh Yang warna-wangi Kan ada tuh ya, di warung kan bola sepaknya tuh warna-wangi Yang kalau disendang tuh kempes Eh, kempes banget itu Tapi ini gimana cara maininnya guys ya Gue juga bingung Oh, coba-coba Ini kayaknya bolanya itu Jadi ada bola di dalam bola guys ya Nih, jadi kita akan keluarin bolanya kayak gini Nah, tuh, tuh, tuh Nah, bisa pindah guys Oh, kayaknya tugas kita tuh samain bola kecil ini dengan lingkaran ini guys ya Jadi harus sama Jadi kita bisa ngacak-ngacak kayak gini nih Kita bisa ganti-ganti posisi bola-bolanya diputer-puter gini tuh Oke, tuh, ya kan Tuh, kuning tapi ininya putih Salah dong Terus yang ini kuning tapi bolanya biru Salah Jadi kita harus ganti-ganti lagi Nih kayak gini Kita tinggal tekan aja Terus ini kesini Oke, jadi kayak begini guys ya Gue akan coba suruh editor gue Dim, coba lu acak ya Nanti gue akan coba selesain Kira-kira bisa atau enggak ya Ayo kita coba Coba dim, lu kesini dim Coba lu acak Gue tutup mata nih guys ya Gue gak kenal ya Gue gak kenal editor gue ya Oke, oke Coba lu acak Gue acak dulu guys ya Gue tutup mata nih ya Nah, nah Terus acak nih Sudah, oke Sudah, oke Sudah, ini guys ya Oke, oke Oke Kita lihat ya Acakan dari Dimas ya Ini gue buktiin ya guys Gue itu genius IQ gue itu 300 Gila Albert Einstein kalah Oke Oke, kita coba lihat ya guys ya Ini dia di acak Nih, nyalah dulu ya Nih, dari acak ya Dari acak Bisa lihat semuanya Warnanya udah ngaco semua ya Gue bakal coba nih guys ya Ini kuning Ini kuningnya Coba kita bakal jadiin dulu kuningnya Nah 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 Langsung gua warna jadi itu Ya, kuning ketemu kuning Biru ketemu biru Aduh, gue bisa terbang sih Gue bisa sih Makan apa sih gue Ini terbangat ya gue Coba, coba Makan lagi ya Ntar ini kesini Ini kesini Eh, ntar ancur lagi ya Iya, iya Ancur lagi Oke, jangan panik Jangan panik Gampang, gampang Ini cuma gampang Masa gua gak bisa sih Nah, ini biru disini Nah, sama Itu biru, dapet Eh, coba lagi Orang Kita lihat orang Orang, mana orang Ini kesini Ini kesini Kesini, kesini Eh, eh Eh, itu gak bisa sih Nah Eh, susah ya Gue tuh jenius Gampang, gampang Jenius mah gampang Masa gua gak bisa sih Aduh Ah Kok susah ya Guys, guys Ini gua gak bohong Tadi gua off camera Gua matin kameranya Karena gua kira gua gak bisa Gua nyerah dia Terus gua tadi coba asal-asalan Coba dengan otak Gua yang jenius itu ya Jadi Jadi, guys Gila Aduh Saing banget tadi Masa direkam Berhasil, guys Sumpah, itu Warna-nya dapet semua Sama semua, tuh Kuning-kuning Ijo-ijo Orang-orang Gila Jenius, kan gua udah bilang Beneran, ya Gua beneran Sumpah Sumpah Gua gak bohong Ini bukan disertain sama Gimas, ya Dim, lu gak bisa kan, Dim? Gak bisa Bener kan, Dim? Gua gak bohong kan, Dim? Kita gak kenal, kan? The fuck Kenal, gak, beneran Beneran Sumpah Tapi yaudah, guys Sekarang kita akan lanjut ke Rubik's aneh kedua Let's go Lanjut, guys Sekarang kita akan masuk ke Rubik's aneh kedua Yang bener-bener gozel dan aneh, guys Ini adalah Rubik's 1x1 Gua gak bercanda Ini 1x1 Ya Orang kan biasa paling kecil 2x2 Ini adalah 1x1, guys Coba kita lihat packagingnya dulu nih Jadi kalau kita lihat packagingnya Ternyata dia tuh cuma dibungkus pakai kayak kotak kaca gitu, guys Kayak mau nikahin orang aja, guys Gitu loh, guys Jujur, ini ya biasa aja Kayaknya ini homemade juga Coba kita akan buka aja langsung, guys Tanpa banyak Bacot lagi ya Ini dari sholat tip Tinggal kita buka aja sholat tipnya Aduh, kok susah ya Kita sholat tipnya Seperti Oke, abisnya tinggal kita buka Dan kita keluar isinya Siap Oke, oke, oke Jadi ini dia, guys Rubik's 1x1 Yang beneran 1x1 Dan yang lucu Ini udah selesai dong Lihat tuh Ini mau dibenerin apa lagi Udah bener 1x1 Ini kocak sih, guys Dan kita juga dikasih semacam gantungan kunci gini Yang ternyata bisa kita pasangin ke Rubik'snya nih Kita coba ya Kita lihat tuh Ada kayak semacam gantungan kunci juga tuh Ada bolongan tuh Dia bisa masuk ke dalam Tapi kalau kita balikin, dia bisa keluar Kalau jangan keluar tinggal kalian gantungin aja Gantungan kunci ke dalam Jangan Selesai deh Bisa kalian gantungin di HP kalian Dimanapun itu Ya, jujur ini lucu banget Tapi guys Kita bukan cuma mau jadiin ini gantungan kunci Kita akan coba mainin Rubik's ini Jadi rekor dunia Rekor dunia nih ya Untuk penyelesaian Rubik's 1x1 ini Adalah 0,02 detik Dan lu kan tau sendiri Gue juga yang genius Lagi kan lu liat kan Gue Rubik's bola aja gue bisa selesain Jadi pasti yang ini gue juga bisa lah Dengan cepat Kita akan kalahin rekor dunia Yang 0,02 detik Let's go Kita ambil timer Let's go Tapi mungkin kalian semua bertanya-tanya nih guys Gimana cara mainin Rubik's ini Padahal kan sebenarnya ini Rubik's ya Udah selesai tuh Warnanya kan udah sama semua tuh Apa yang mau diselesain? Dan jawabannya adalah Ya gak ada Jadi tujuan kita Sekarang tinggal kita pencet timer Abis itu kita sentuh aja Dan kita akan pencet timernya lagi Jadi kalau sampai di bawah 0,02 detik Berarti gue sekarang Pemegang world record Dari Rubik's 1x1 Kapan lagi lu bisa Memegang rekor Rubik's gitu loh guys ya Tanpa harus belajar main Rubik's ya Jadi ini 1x1 Let's go Kita coba Let's go Jadi gue akan coba pencet start ini Abis itu gue akan sentuh ini Rubik's Lalu gue akan pencet stop lagi Kita lihat ya guys ya Kira-kira berapa detik nih guys ya Gue deketin dulu Kita start Terlalu panik Terlalu panik Terlalu panik Terlalu panik Terlalu panik Terlalu panik Reset 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 Oke kita coba lagi ya Reset Reset Kayaknya gak masuk akal Gila 0,02 Nah nanti coba lagi ya Coba lagi ya Reset 0,4 Gila Susah Reset lagi Ini percobaan terakhir ya Ya coba ya Tuhan Nampak hancur HP gue Ya ya Tuhan Susah guys ya Gue akan coba latihan lagi Nanti mungkin gue akan bikin video short Kalau gue berhasil menyentuh 0,1 Eh 0,01 Untuk mengalahkan world record Ya record dunianya Tapi yaudah deh guys Sekarang kita akan masuk ke Rubik's aneh ketiga Let's go Lanjut Sekarang kita masuk ke Rubik's aneh yang ketiga Dan ini adalah Rubik's yang bentuknya apa guys ini? Betul sekali Fidget Spinner Lo tau gak sih Fidget Spinner itu loh Yang dulu kita sering viral maininnya Diputer gitu loh Diputer di jari Tapi ini versi Rubik's Sumpah Ini kayaknya paling yang gue gak sabar banget untuk lihat Jadi tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita lihat packagingnya Dulu Jadi di bagian depannya kita bisa lihat ada plastik yang sudah menunjukkan gambar dari Rubik's Fidget Spinnernya Tuh guys Tuh keren banget ya guys ya Bener-bener dia ada kotak-kotak kayak Rubik's Tapi bentuknya itu juga mirip banget sama Fidget Spinner Lanjut lagi kalau kita lihat di bagian bawahnya kita bisa lihat Ada gambar gitu yang ada orang tuh lagi mainin Fidget Spinnernya Dan itu lihat deh guys ya Fidget Spinnernya tuh beneran bisa diputer kayak Fidget Spinner beneran Tapi Rubik's Sumpah gue main blood Dan di bagian kirinya kita bisa lihat tulisan Mandarin lagi Yang jujur banget walaupun malu gue tuh gak bisa baca guys ya Gue biru nih tulisan apa Tapi kita bisa tulisan di bawahnya tulisan Fidget Puzzle Jadi percampuran antara Fidget Spinner dengan puzzle itu adalah Rubik's Kita puter lagi ke bagian kanan yang kita bisa lihat Kalau Rubik's ini beneran bisa dimainkan guys ya tuh Beneran bisa kita acak kayak Rubik's beneran Tapi bisa kita puter juga kayak Fidget Spinner Wah ini pasti seru banget Sekarang kita lihat lagi bagian kiri dari boxnya Yang ternyata ada gambar full dari Fidget Spinner Rubik'snya nih guys ya liat tuh Bentuknya tuh kayak itu guys Apa namanya? Suritkenya Naruto gitu gak sih itu? Keren banget woi Dan terakhir di bagian belakang boxnya kita bisa lihat lagi gambar berwarna dari Fidget Spinner Rubik'snya Dan banyak banget tulisan Mandarin juga Yang jujur saya mungkin ada beberapa kata yang bisa gue baca Tapi kebanyakan saya tidak bisa baca dan tidak tahu artinya guys ya Malu sih tapi ya Lanjut 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 ya Sekarang tanpa banyak bacot lagi langsung aja kita coba buka Dan kita lihat Fidget Spinner Rubik'snya nih Langsung aja kita buka boxnya seperti ini Oke abis itu kita keluarin lagi isinya Dan kita buka penutupnya Oke guys jadi ini dia guys Fidget Spinner Rubik'snya men Gila jujur ini keren Sumpah ini kayak jadi favorit gue sih Parah Kugus banget Oke kita coba ya kira-kira dia beneran bisa diputer kayak Fidget Spinner atau enggak ya Kita bisa lihat disini itu ada kayak semacam pegangan ya sama kayak Fidget Spinner Dan ini bisa diputer Kita coba ya Kita coba muter ya Woh Shit Bisa men Tapi jujur dia tuh muternya gak selama Fidget Spinner biasa Fidget Spinner biasa kan dia muternya lama banget ya Tapi ini kayak cuma sebentar Tuh Sebentar aja abis itu dia langsung Mati lagi Tapi jujur ini keren sih guys Sumpah Fidget Spinner Rubik's Jadi kalau lu lagi di sekolah gimana gini ya Wih main apa lu bro Fidget Spinner? Bukan Rubik's Boong lu Sebeneran Rubik's men Gila 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 ya Tapi sekarang guys kita masuk ke pertanyaan kedua Apakah dia bisa dimainin beneran Bisa diacak kayak Rubik's atau enggak? Kita coba ya Kita coba puter ya Kita coba puter Ih bisa Damn Bisa men Ya tuh Bisa diacak beneran kayak Rubik's Oke oke ini asyik nih guys Gue akan coba Sekarang minta editor gue Dimash lagi untuk mengacak ini ya Dan gue akan menunjukkan lagi ITG 300 itu Dan akan gue selesaikan Di depan kalian semua Let's go Oke dim coba dim Ambil dim Oke dim Coba acak dim Ya Acaknya bener ya Gue gak nyuruh Dimash Acaknya gampang-gampang loh ya Bener kan Dim? Real Oke real ya Gue cemata nih Cemata gue Kita acak dulu cuy Udah Udah oke Siap Oke 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 Kita lihat Acakannya Dimash Ah dim Lu ngacaknya Eh ini kayaknya mungkin Karena dia agak kecil Jadi dia masih ada beberapa warna Yang sama gitu Ini bukan karena gue nyuruh Dimash Warna samain dia Enggak ya Lu udah acak kan Dim? Ya kan Gue akan coba menyelesaikan Di depan mata kalian semua Kita akan lihat Mana yang bisa kita selesain dulu Ya ini kayaknya bisa kita samain dulu nih Kita samakan dulu Warna birunya Seperti Ini kayaknya Nah oke Seperti ini mungkin ya Kok salah ya Bentar 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 Coba kita akan pakai rumus dasar Dari Itu ya Rubis 3x3 Kita akan coba selesaikan dulu Crossnya dulu Warna putihnya dulu Kita akan coba selesaikan dulu Jadi seperti ini ya Baru kita akan coba Selesain ininya Tapi gimana caranya ya Kok gue gak tau Ini Set Buka pindah Oh pindah 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 Oke oke Bisa 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 Apa sih yang gue gak bisa Ya Gue bisa Apa gue Amin Coba ya Ini kayaknya bisa kesini Nah Nah Boom Ini ngapain sih Kayak lagi tarik kecak Eh Di depan kamera Lihat tuh Depan kamera kan Boom Jadi men Eh Tuh Eh Skill full men IQ gue 300 Beneran nih guys ya Jangan-jangan Beneran gitu Gue tadi becara doang Gira-gira Apakah gue beneran genius kah Eh coba yang bisa tes IQ Apakah saya beneran genius Excited nih gue guys Bisa jadi Aman semua guys Lama semua warnanya Gila Oke guys Eh Ini yang paling gue suka sekarang guys ya Jadi sekarang kita lanjut Ke Rubik's Ke berapa Empat Let's go Lanjut lagi guys Kita akan masuk ke Rubik's Ke empat Dan ini yang paling nyelan ya guys ya Karena ini ada Rubik's Yang bentuknya adalah Pisang Pisang dijadiin Rubik's guys Ini kocak banget sih guys ya Dan katanya juga bisa dimainin Kayak Rubik's sebenernan Kira-kira gue bisa menyelesaikannya Atau enggak nih guys ya Tapi ya guys Kita akan coba Lihat packagingnya dulu Let's go Jadi ini deh guys Packaging dari Rubik's pisangnya Di bagian depannya kita bisa lihat Gambar Rubik'snya Bentuknya itu pisang Dan bisa diputer-puter gitu ya Jadi pisangnya tuh kayak Ke bagi dua gitu Setelah gue kan orang makan pisang itu Kan di Kupas kulitnya guys ya Bukan dipotong kayak begini guys ya Jadi ini agak aneh menurut gue Dan di bagian kiri Kita bisa lihat tulisan Banana cube Dan ada bahasa Mandarin juga Dan ini gue bisa baca ya Ya gue bisa baca Ini namanya adalah Siang Ciau Artinya adalah pisang Ya Siang Ciau Bahasa Mandarin Belajar kepada ya Oke kita lanjut lagi Ke bagian atas packagingnya Ada gambar pisang gede banget Eh ini tuh guys Pisangnya gede banget Ini lucu sih packagingnya jujur Lanjut di bagian kiri Dan bagian kanan boxnya Kita bisa lihat gambar pisang semua guys ya Ini gue sampe pusing Ini kayaknya yang bikin ini Rubik's Itu Minion kali ya Karena kalian suka akan pisang Terakhir kita akan coba lihat Bagian belakang dari boxnya Kira-kira ada apa ya guys Kita coba lihat Satu Dua Tiga Ya pisang juga guys Tapi pisangnya kayak Apa nih guys Udah di acak gitu bentuknya Lucu juga sih guys ya Apakah nanti Kalau kita acak pisangnya Bakal begini Dan gue harus coba nyelesaikan Kita langsung aja Kita buka boxnya Dan kita lihat isinya Let's go Langsung aja kita buka Solatinnya seperti ini Watsha Susah banget Watsha Watsha Oh kok gak bisa sih Kayak ini ya Watsha Nah oke Habis itu kita buka aja boxnya Watsha Dan kita keluarkan Isinya Haysha Oh Gila Beneran bentuknya pisang guys Jadi ini dia guys Rubik yang bentuknya pisang Sumpah Ini beneran kayak pisang guys Bener-bener mirip banget Detailnya pisang banget Tuh Ujungnya ada nih Tangkainya Ujungnya juga ada lagi tuh Eh Bisa keputar juga Ntar-ntar ya Kita akan coba acak nanti ya Tuh Ujungnya juga ada tuh Ini bener-bener bentuknya kayak pisang mainan gitu loh Tapi ini Rubik Dan tadi kita lihat ya Dia tuh bisa ke acak Kita coba ya Kita akan coba putar Nah loh Bisa gak tuh Wuh Gila Bisa diputer Beneran Lihat tuh Lancar banget lagi Bisa diputer ke samping gini Setengah tuh kita puter lagi Buh Bisa ngacak Ini anah coba tuh Gila Gila-gila Ini keren sih Dah Dah Gila bisa jadi ngaco gini bentuknya Wah ini bakal asik sih guys Coba diem-diem Coba acak diem Gue mau coba selesai nih diem ya Coba lu acak yang susah guys ya Takutnya dia gak percaya nanti kan Mereka semua kan Acak diem Udah Udah Oke Siap Kita lihat Acakannya Dari diem Mas nih Coba Oke Bentuknya udah gak karuan sih ya Udah gak karuan banget nih ya Gue akan coba Menyelesaikan langsung ini Di depan buka kalian semua guys Kita coba nih guys ya Oke Tadi kan bentuknya Kita harus coba sesuaikan dulu nih ya Kita akan coba puter dulu Kayak gini Gue akan coba samain dulu Bagian sisinya nih Tangkainya dapet nih ya Jadi ya Tangkainya ya Terus gue bakal coba Untuk Taruh ini Ke atas sini Oh salah Ini agak susah Ini agak susah Jujurnya susah Ini jujur susah Oke oke guys Ini gue kayaknya gak bisa deh guys Jujurnya gue kayaknya menyerah nih Wah Aduh Aduh Bikin malu gue deh Memangkan bacot atau gitu nih Gue akan coba Menyelesaikan langsung ini Di depan buka kalian semua guys Oke Gak bisa Gak bisa Nyerah gue Ini gak bisa Ini susah 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 Gila 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 Gampangan warna Bentuk susah banget Gila ini gimana Selainnya Untuk pisang gini Yaudah deh guys Gue akan coba nanti Di rumah kali ini Ini di rumah Maksudnya nanti gue Di luar kamera Gue akan coba belajar Nanti kalau bisa Gue bakal tunjukin di Instagram Jadi nanti jangan lupa Follow gue juga Di Instagram Kita akan lanjut Ke Rubik Skel 5 Let's go Lanjut Sekarang kita masuk Ke Rubik's aneh Yang kelima Dan ini adalah Rubik's yang bentuknya Itu kayak semacam Gear gitu guys Kayak namanya itu Gear Cube gitu Jadi kayak ada Gear-gear nya gitu Yang aneh banget Tapi yuk deh guys Kita akan coba Lihat packaging nya dulu Sebelum kita lihat Rubik's nya Let's go Jadi seperti biasa Di bagian depan Rubik's Kita bisa lihat Ada Mika gitu Yang nunjukin beberapa Bagian dari Rubik's Gear nya Lo bisa lihat sendiri Itu kayak Gear-gear gitu kan tuh Bentuknya itu beda banget Dari Rubik's biasa Dia tuh kayak ada Banyak komponen-komponen Kecil gitu Lucu banget Sejur ya Lanjut di bagian bawah kanan Kita bisa lihat tulisan Speed Cube juga Dan di bagian kirinya Kita bisa lihat Ada gambar Rubik's Yang kayak Rubik's 1x1 sih Sekarang kita lihat lagi Bagian kanan Kiri belakang Dari Rubik's nya Dan kita bisa lihat Kalau tidak ada gambar Dari Rubik's Gear nya ini guys Jadi gue penasaran banget Jadi tanpa banyak pacot lagi Langsung aja kita buka aja Langsung aja kita buka box nya Seperti ini What's up Habis itu kita keluarkan Rubik's gear nya nih guys ya Iya Wow Liat tuh guys ya Bentuknya aneh banget Udah kayak apa nih guys ya Batu yang ada di Mesir gitu Kayaknya ya Gila Ini kayak Sumber kekuatan super Super hero kayak kejatuhan Barang kayak gini Bisa berubahnya super hero kali Liat tuh Bentuknya tuh aneh banget Kayak gear gitu Liat tuh Tapi ini kira-kira Muternya kayak gimana ya Kita coba ya Bawah putar ya Oh Wuuu Liat ya guys Gila Tuh Dia muternya beneran kayak gear Eh Ntar Ntar Nah Gila Keren banget Gila Kayak gear beneran dong Wah Ini kayak susah sih Wah Jujurnya kayak susah sih Waduh Nah Di aku ini Nyangkut Oh dia bisa nyangkut Eh kok Kok kacap Rasa tadi gue cuman Wah ini dia Wah jujur kayaknya Ini bakal tantangan banget sih Coba diem-diem Coba diem-diem Gue mau coba nih Ini kayaknya menarik nih guys Oke siap Oke siap kita lihat Acakan dari Dimas Gila Ini bentuknya aja udah gak karuan guys Liat tuh Ada bagian yang kayak Apa itu Udah gak kotak lagi nih bentuknya Wah ini tantangan sih Ini tantangan Tantangan ini Gue bakal coba ya Kita bakal coba pake prinsip Dari Rubik 3x 3x 3 Yaitu kita akan coba bikin Bagian bawahnya itu Semuanya warna putih dulu Kita akan bikin Plus Tanda plus Wah 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 Sumpah sih diem-diem Ngerjain gue sih diem ini Ini gimana ceritanya nih Wah ini gue gak kemana-mana Sumpah Gak bisa gak bisa Gila gak bisa Gue cuma bisa dua warna nih guys Warna kuning sama warna putih Gila gak bisa gue Pusing gue Bahkan ini kayak nyangkut gitu loh guys Dia gak mau jadi kotak Gila ini susah banget Ngaco Parah-parah ini susah banget Gue gak bicara ini susah banget Gila nyerah gue Dari Udah 5 Rubik Gue kalah 2 Berarti ya Gue gak bisa nyelesain 2 Waduh ini yang terakhir Gue harus bisa Atau gak malu nih gue guys Kita coba langsung aja lanjut Ke Rubik terakhir Let's go Oke guys Sekarang kita masuk ke Rubik Aneh yang terakhir Dan lu bisa liat dari muka gue Udah capek banget guys Sumpah Otak gue panas Rubiknya susah banget Tadi yang terakhir-terakhir Dan sekarang kita ada Rubik Yang kayaknya juga Gue kayak gak bisa guys Ini adalah Rubik Yang bentuknya jam Jam dinding Tapi Rubik Lu liat deh tuh Gambarnya tuh ya Sumpah ini kayak bakal aneh lagi Gue juga bingung nih Bakal bisa gue selesain Tengok gak Tapi sebelum kita liat isinya Kita liat dulu guys Packagingnya Jadi ini dia guys Bagian depan dari packaging Rubik jam dindingnya Dan bisa liat Bentuknya itu udah kayak jam beneran Tapi ada banyak banget Jadi jam di dalam jam Liat tuh guys ya Di dalam Rubik ini Ada 9 jam tuh Ini kocak banget Dan kita bisa liat Di bagian atasnya Terusan magic clock juga Dan bagian kirinya Ada merek dari Rubik ini Yaitu adalah Sengso Namanya Sengso Dan katanya ini 6 tahun ke atas Jadi para bocil Mah banget Lu belum bisa mainin Ini Rubik ya Lanjut lagi Di bagian belakang Dari box Rubik jam ini Kita bisa liat Kalau ternyata Cara kita mainin Dari Rubik ini Ada kita pencet tombol gitu Dan nanti Arah jarum jamnya tuh Bisa berubah Dan tujuan kita Kayaknya tuh untuk bikin Semua jarum jamnya tuh Nengok ke atas gitu Tuh ya Jadi kita harus bikin Semua jamnya itu Naik ke atas kayak gitu Atau gak jam 12 gitu ya Baru itu dihitung selesai Tapi yaudah guys Gue penasaran banget Sama isinya nih guys Kira-kira Gue bisa nyelesaikan atau enggak Langsung aja Coba kita buka aja Packagingnya Kayak begini Wata Oke Habis itu kita akan Keluarin aja Rubik jamnya Wata Oke oke Ini dia guys Rubik jamnya Oke Coba kita liat Rubik jamnya Wah Ginggur guys ya Ini gue baru liat Bentuknya aja Kepala gue udah nyut-nyut Nyomiknya gue gak bisa sih guys ya Coba kita akan liat dulu Desainnya dulu guys ya Jadi bentuknya tuh Beneran persis banget Kayak jam dinding Tapi di dalam jam dindingnya tuh Ada jamnya lagi Gue juga ampe pusing tuh guys ya Ini jam dinding Tapi di dalamnya tuh Ada 9 jam lagi Dan ternyata Di badan belakangnya Ada juga Jadi 18 jam yang harus Kita selesaikan Ini Rubik'snya membunuh Sumpah nih guys ya Sumpah Kita harus selesai 18 jam Kita harus bikin semua Jarum jamnya itu Naik ke atas gitu Jadi kita akan coba Puter-puter aja Kira-kira tuh gimana cara Gesel jarumnya Coba ya Ini kayak ada semacam gear gitu sih ya Kita bisa puter Nah Kalau kita puter Nah tuh dia bisa gerak tuh Nah Oh dia bisa gerak juga tuh Tapi kayak acak gitu ya Gerakannya ya Kok kayak acak gitu sih Tuh ini kayak gue gerakin ini ya Tapi Lihat aja nih Satu row aja Ini gue gerakin ya Bagian Sininya aja gak gerak semua nih Dua ini gerak Tapi yang ini kagak gerak Coba kita gerakin lagi Nah Balik Nah Tapi yang ini gak mau gerak guys Tumpah tuh Yang bagian satu ini gak mau gerak Padahal gue gerakinnya Gear-nya itu di atas ini guys ya Ini gue udah nyerah sih guys ya Gimax lu gak usah ngacak lagi Ini gue akuin nih gue nyerah Abis aja Udah pusing gue Tapi kita gak coba main-mainin aja ya Ini bisa kita main-mainin gitu Tuh Oke Jarumnya bisa gerak-gerak gitu Tuh Bisa gerak-gerak gitu Dan ini kayak ada semacam tombolnya Kayaknya kalau kita pencet Nih kita pencet Itu balik kesini Jadi kita sekarang Kalau kita puter Yang gerak tuh yang bagian belakang Yang bagian depannya diion Tuh Eh gerak juga nih Hah gimana sih ini maininnya Ini gerak semua gila Ini Gimaxan selesain Bayangin Kita nelesain bagian ini Itu udah susah Terus kita balik Kita mau nelesain yang belakang Belakangnya juga ikutan gerak Nih kita akan coba gerakin belakangnya Yang belakang juga ikutan gerak guys Ya Ini gak mungkin lah guys ya Ada manusia yang bisa nelesaikan ini Gak lah bisa lah guys ya Ada yang bisa Gue pernah nonton Ada yang jago banget Mainin ini Rubik's Clock Gila Gue sih udah Gue udah enak guys Gue udah pusing Ini pertama kali pusing Gue syuting kepala gue Yang pertama mau pecah guys Oke guys Jadi itu aja untuk video Rubik's aneh Yang bikin kepala gue ini Udah mau pecah guys Sumpah Aduh bayangin aja guys Dari 6 Rubik's aneh Gue cuma lebih bisa selesain 3 Bahkan 1 diantara 3 itu Itu Rubik's 1x1 Jadi ini udah selesai dari awal Jadi gue cuma bisa Mainin 2 doang Berarti gue gak pintar guys Gue kira udah pintar Ternyata tidak Yaudah nih guys Menurut kalian dari 6 Rubik's ini Yang paling susah tuh yang mana guys Coba komen di bawah Gue pengen tau guys Kalau menurut gue Yang paling susah itu adalah Rubik's Jump ini guys ya Gue salah sekali gak ada bayangan Ini gimana cara selesainnya Oke guys Seperti biasa Kalau kalian suka video ini Langsung aja pencet like-nya Dan kalau gak suka Nonton 100 kali Kalau gak suka Dan jangan lupa juga Untuk subscribe channel Marshal Ko Biar gak ketinggalan Video baru dari gue Jadi thank you banget Dari nonton Dadah